Halo semua, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang, spesifikasi mesin, genset Perkins. Selamat menonton! Mesin genset ini dari keluarga 4000 series, dengan model 4008-TAG-2A. Dilengkapi generator Stamford, dengan daya 1000 KVA, yang dirancang untuk, memenuhi kebutuhan dunia industri skala besar. Memiliki 8 silinder vertikal inline, diameter piston 160 mm dan panjang struk 190 mm. Dengan sistem pembakarannya injeksi langsung. Jadi, mesin ini memiliki perbandingan rasio kompresi, 13,6 banding 1. Memiliki kapasitas mesin 30.561 cm3. Dengan saluran intake yang dilengkapi double turbo charger. Maka, mesin ini bisa memiliki tenaga 1200 HP, pada 1800 RPM saat kondisi standby power. Lalu, untuk menstabilkan suhu pada mesin, dilengkapi juga dengan sistem pendingin, berjenis pendinginan air. Terdapat termostat, yang akan terbuka pada suhu 71 derajat Celcius. Ada juga radiator dengan ukuran yang besar. Dengan kapasitas air, termasuk yang ada di dalam blok mesin, yaitu total 149 liter. Terdapat juga kipas radiator, dengan diameter 122 cm. Lalu, untuk mesin berukuran yang besar ini, memiliki kapasitas pelumas, yaitu 153 liter. Terdapat juga, 3 buah filter oli, sebagai penyaring zat kontaminasi pada oli. Selanjutnya, kita masuk ke bagian elektrikal. Menggunakan tegangan 24 V Yang bersumber dari baterai 2x12 V berkapasitas total 143 Ah. Untuk starting mesin yang berukuran besar ini, maka dilengkapi motor starter dengan daya 8,2 kW. Terdapat juga alternator, sebagai penghasil arus listrik ketika mesin menyala. Alternator ini mampu menghasilkan arus 40 A. Pada output stabil 28 V, pada suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menstabilkan arus baterai, dilengkapi juga power supply yang terpasang pada panel kontrol genset. Power supply ini berfungsi menjaga arus baterai, agar tetap pada ratingnya ketika keadaan mesin standby. Yang terakhir pada bagian mesin genset ini, menggunakan elektronik governor. Dengan fungsi isokrones, sebagai reaksi pengatur energi, terhadap perubahan beban. Jadi, kita dapat memonitoring dan mengkontrol mesin ini, melalui display modul genset. Baiklah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Dukung channel ini, dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, see you next video. Terima kasih.